Hai bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di vlog saya bilang sorry disini kita kedapatan motor Megapro Fremus ya mas pria ini kendalanya tadinya itu mati total dan kita sudah cek pengapuannya ternyata pengapuannya tidak ada ya pria sudah kita cek semuanya ternyata disini mas bro ya sini bro ini ada kabel yang putus di dalam nah ini mas bro ya kita cabut itu di sini ada kabel putus di dalam ya jadi semisal kita sudah coba pakai CDI yang baru itu tetap tidak ada ya Bro ya saya cabut ini eh ternyata disini tuh ada yang putus bro ya Jadi mungkin temen-temen yang mungkin ada kendala seperti ini bisa kita lakukan dengan cara kita tarik-tarik seperti ini ya bro ya kalau di dalam itu ada yang putus pasti kalau ditarik akan putus ya bro ya kalau putusnya di dalam itu kan eh tidak ketahuan ya putusnya dimana ya tapi kalau kita tarik di sini tarik set itu bakalan ketahuan bro oke ya Bro ya nanti kita tutiarkan bagaimana cara mengecek jalur pengakuian Mega Bro ya Oke Mas Bro jadi jangan kemana-mana kita simak terus videonya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar nantinya Mas Bro tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke Oke Mas Bro jadi semisal kita menemukan masalah seperti ini bisa kita cek dulu di bagian ini ya Bro ya kita kenalin dulu kabelnya di sini ada kabel warna hijau ini masa bodi ya Bro ya masa kemudian di sini harus negatif-negatif netral disini itu juga keluar dari sini ya Bro ya satu jalur satu bungkusan disini ya jadi ada berapa ini 12345 ya ada lima kabel disini ada hijau eh biru-biru strip kuning biru strip kuning ini kabel pulser yang menuju ke SDI nah disini ada arus bolak-balik kabel kuning ya Bro ya ini kita ceknya kita bisa ngecek di bagian area kiproknya ya di area kiprok nah disini kita bisa cabut seperti ini ya Bro ya disini oke Bro ya kita siapkan kabel dua seperti ini untuk mengeceknya kalau di sepol ini bermasalah apa-apa tidak kita ambil dari sini ya kabel dua ini kita masukkan seperti ini aja nggak apa-apa seperti ini ya Bro ya masuk nah seperti ini nanti kita engkol-engkol ya Bro ya engkol kemudian kita percekkan seperti ini ya kalau ada pengapian kemudian berarti dari sepol itu normal ya Bro ya kita coba setelah itu ya oke ya Bro ya bisa kelihatan ya Bro ya disini ini ada lima kabel juga dari kiproknya ya Bro ya kiprok full web nah disini itu ada positif positif yang menuju ke takson lampu-lampu ya sini ini makanya jalur yang ini ya yang kabel warna hitam nah disini kuning dua ini x x arus dari sepul ya Bro ya yang tadi kita cek kemudian ini api pengisian disini ada hijau hijau itu masa ya Bro ya begitu cara mengeceknya Bro kemudian kita lanjut ke CDI ya Bro ya oke ke CDI nah disini Bro pulsernya cara mengecek pulser biasa seperti biasa ya Bro ya kita bisa menggunakan lampu LED yang kecil itu bisa ya Bro ya yang belum begitu paham dengan cara mengecek pulsernya menggunakan lampu bisa tonton video di channel ini tinggal cari saja oke kita menuju ke CDI oke ya Bro ya CDI cara mengeceknya kita kenalan dulu kabelnya ya Bro nih kabel hitam strip kuning disini udah kelihatan ya Bro ya nih disini kabel hitam strip kuning ini kabel yang menuju ke kuil nah disini menuju kuil disini kabel dari kontak ini jalur 12 disini hitam strip putih disini ada kabel hijau kuning dari pulser ya pulser menuju ke CDI kemudian disini hijau itu kabel masa ya Bro ya cara mengeceknya begini Bro oke ya Bro ya kita sambung aja seperti ini ini kita langsungin aja langsung sambung ya Bro ya disini ke dalam oke Bro oke Bro kemudian kita masukkan soketnya ke CDI oke ini Bro ya kita cek dengan cara memang ngengkol dan kemudian kita arahkan ke bodi ke rangka mesin seperti ini ya Bro ya nah kelihatan ya Bro ya oke ya mantep Bro dan kemudian ini kita cek jalur ini Bro ini harus ada 12V nya ya Bro ya nah kita bisa login seperti ini ini kabel warna hitam strip putih kita on kan kontaknya nah disini Bro disini harus ada ya arus arusnya ya arus TNW 12V begitu ya Bro ya cara mengeceknya ini yang menuju ke koil kalau disini sudah ada pengapiannya yang pasti di koil kalau koilnya tidak bermasalah itu pasti dari koil ke busi itu ada pengapiannya oke kemudian kita coba ke koilnya ya Bro ya nah disini Bro tuh kita coba kita coba ada percikannya apa tidak terlihatkan ya Bro ya mantap oke oke ya Bro ya jadi cara mengecekannya begitu Bro oke ya Bro ya mungkin mungkin cukup sekian dari saya semoga vlog ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe Mas Bro dan aktifkan tombol loncengnya agar nantinya tidak ketinggalan video video terbaru dari saya oke Mas Bro mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih